Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jensiko apa kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya bagaimana caranya mengejar jam tayang sebesar 4000 jam untuk seorang youtuber, syarat agar channel youtube kita dimonetisasi oleh pihak youtube salah satu syaratnya yaitu selain jumlah subscribernya harus 1000 jam tayangnya juga harus mencapai 4000 jam tonton kita dikasih waktu selama 1 tahun untuk memenuhi persyaratan tersebut apabila kita tidak bisa mencapai 4000 jam tonton dalam waktu 1 tahun maka kita akan kembali lagi waktunya dipotong waktu bulan pendaftaran kita misalkan kita daftar bulan Januari tahun 2020 ketika masuk bulan Januari 2021 belum mencapai 4000 jam tonton maka jam tonton yang di bulan Januari 2020 akan dikurangi misalkan kita di bulan Januari mendapat 200 jam tonton ketika masuk bulan Januari 2021 maka jumlah jam tonton semuanya akan dikurangi 200 jam nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengejar jam tayang agar mencapai 4000 jam tonton disini saya menggunakan 2 cara cara yang pertama kita menggunakan sebuah aplikasi cara yang kedua saya menggunakan cara manual atau cara tradisional untuk cara yang pertama saya belum tahu apakah ini aman atau tidak tapi buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan nah untuk cara yang kedua kita harus menyiapkan beberapa handphone atau laptop untuk bisa mengejar jam tayang cuma prosesnya agak lambat untuk lebih jelasnya kita langsung praktek teman-teman untuk cara pertama agar kita cepat menambah 4000 jam tonton di channel youtube kita yaitu kita menggunakan sebuah aplikasi nama aplikasinya yaitu YT Viewer buat teman-teman yang ingin mendownload aplikasinya silahkan dibuka di deskripsi channel youtube ini cuma saya belum tahu ya apakah menggunakan aplikasi ini bermasalah di channel youtube kita atau tidak maksud saya berbagi sharing disini ya hanya untuk mempraktekkan bahwa dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menambah jam tayang atau menambah jumlah view di video yang ada di channel youtube kita cara penggunaannya silahkan teman-teman buka dulu YT Studio nya nah disini ada sebuah video yang view nya atau viewernya baru 8 nah disini maksudnya kita akan menambahkan viewer atau jam tonton di video ini agar bertambah secara otomatis caranya silahkan di klik dulu link video ini yang judulnya selalu bermain sepeda di sore hari buat teman-teman cara meng-copy link video ini silahkan di klik simbol 3 ini nah silahkan di cari copy atau salin ke vervan klik oke setelah menyalin url nya atau alamatnya kita masuk ke aplikasinya tunggu dulu nah disini di aplikasi ini silahkan di copy kan url yang kita copy tadi ditempel nah setelah itu silahkan di klik go nah maka otomatis video yang ada di channel youtube kita ditonton sebanyak 12 kali nah disini otomatis video kita langsung ditonton kita tunggu dulu sesuai durasi video kita ya misalkan durasinya 2 menit kita tunggu 2 menit atau 3 menit kita tunggu 3 menit kalau sudah selesai video ini diputarnya silahkan masuk lagi ke yt studio nya kita lihat perubahannya apakah langsung berubah atau tidak oke kita coba ini awalnya 8 teman-teman semuanya nah lihat otomatis berubah jadi 14 kali teman-teman semuanya nah buat teman-teman misalkan mau menambahkan lagi silahkan masuk lagi ke yt viewer ini silahkan dimasukkan lagi di klik lagi ditonton lagi sampai beberapa kali nah inilah cara pertama bagaimana caranya menambah 4000 jam tonton atau mengejar 4000 jam tonton di channel youtube kita sekali lagi teman-teman semuanya saya tidak tahu apakah cara ini aman digunakan atau tidak ini hanya sebatas pengetahuan aja buat teman-teman yang ingin mengejar 4000 jam tonton nah untuk cara yang kedua saya pernah menggunakan cara tradisional maksud cara tradisional disini atau cara manual ini untuk cara tradisional atau cara manual ini saya meminjam hp keluarga saya saya pinjam 3 hp nah setiap hp pasti berbeda-beda alamat IP nya nah saya coba tonton video saya di 3 hp itu mungkin cara ini lebih aman karena setiap hp alamat email nya berbeda alamat IP nya berbeda mungkin cara ini bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya yang sedang mengejar jam tayang cuma cara ini agak lambat prosesnya tidak seperti menggunakan aplikasi tadi kita bisa langsung tonton 12 kali atau 10 kali cuma yang saya sarankan buat teman-teman silahkan menggunakan cara yang kedua ini yaitu cara tradisional nah cara yang kedua lebih aman teman-teman semuanya karena kita menonton di hp yang berbeda alamat email nya berbeda alamat IP nya cuma kita juga harus mengasih paket data ke saudara kita atau keluarga kita yang hp nya dipinjam kita memberi paket data kita pinjam hp nya 1 jam 2 jam untuk menonton video yang ada di channel youtube kita demikianlah teman-teman semuanya bagaimana cara cepat menambah 4000 jam tonton mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati